Halo guys kembali lagi dari Tutiantic Drawing kita akan mempelajari atau deskriptor untuk latihan bagian pemula disini saya akan menggambar sebagai noken as noken as motor guys kita langsung aja di sini kita pilih yang bagaimana aja di sini kita akan buat dulu gambar lingkaran-lingkaran kita tulis aja langsung ukuran 20 diameter ya diameter 20 kita langsung aja panjangnya panjangnya kita kasih berapa ya di sini panjangnya kita kasih sekitar 40 45 35 seperti ini terus di sininya kita akan buat ya di sini kita akan kasih sekitar 25 25 entar kecil-kecil ya 25 ya 25 kita coba ubah eh 30 deh 30 ya buat nahan lainnya apa beriknya sehingga kita klik aja wih sorry deh guys disininya kita hapus dulu deh bisa tinggal kita buat dulu lingkaran di sini langsung kasih aja sekitar 30 entar yang warna kuning ini kita akan kita kena delete aja delete seperti ini kita langsung ini buat penghalang bearing ya guys ya bearing di sini kita kasih berapa ya eh 5 deh 5 cukup ya guys ya 5 cukup terus kita bikin lagi di sini di sini kita bikinnya sekitar sama ya guys ya masih 20 20 entar yang kita tarik di sini kita kasih berapa ya di sini tadi itu 40 eh 35 di sini kita kasih sekitar 50 50 50 cukup ya guys ya 50 di sini buat ininya eh apa kelebaran 40 deh 40 sorry sini di sini nggak ada ukuran di sini kita bikin satu lagi yang bagian kecilnya di sini kita kasih eh 18 atau 17 sini kita kasih 17 kita tarik lagi di sini kita bikin 3 oke di sini kita bikin lagi yang paling kecil di sini kita kasih 12 12 12 ntar tinggal kita tarik di sini kita kasih 5 enter di sini kita gunakan ini radius seperti ini kita kasih 2 aja oke terus disini kita kasih 3 terus disini di sini kita kasih 3 terus disini di balikinnya kita kasih juga tapi kita bikinnya seperti ini kita kasih buat pinnya pinnya kita buat gunakan yang bagian segi 4 yang bagian ini kita gunakan ya kalau disini kita pinjang seperti ini tinggal kita ukur di sini kita kasih berapa 3 aja ya ya terus disini kita kasih kita kasih 3 kita kasih 3 seperti ini ya terus tinggal kita taikin tinggal kita gunakan ini paling bawah pilih kesini kita nggak usah lebar-lebar kasih kita 10 aja 10 oke disininya kita gunakan apa ya ya udah deh kita bikin disini eh ininya pennya seperti ini biar bagus tinggal kita set dulu kita gunakan disini ya kita bikin lagi buat itunya apa garis buat aduh ininya apa ya namanya lupa lagi tinggal klik dulu disini kita kasih disini P1 aja kita kasih warna dulu sorry kita kasih warna dulu kita kasih warna apa ya yang ini nih seperti ini kita udah dikasih warna tinggal kita save kita kasih satu aja oke terus kita bikin lagi terus kita bikin lagi tadi ini diameter sekitar diameter 20 ya guys ya 20 diameter 20 kita klik lagi bikin lagi bikin seperti ini tinggal kita lingkaran tadi itu diameter 20 yang pertamanya diameter 20 meter yang kedua ya kita bikin diameter sekitar sekitar berapa ya nggak usah gede gede 25 23 24 lah 24 24 seperti ini ya guys ya terus kita bikin lagi disini lingkaran disini kita kasih berapa nih kita kasih sekitar 10 kita kasih 10 deh oke terus tinggal kita garis dulu ukuran sampai sini disini kita kasih berapa 15 deh kita kasih 15 jadi jaraknya itu sekitar sepertinya ya guys tinggal kita bikin yang bagian ini ya seperti ini tinggal kita potong ini juga potong seperti ini ya guys ya kelihatan nggak ya bagus nggak ya ininya mencolongnya kurang ini coba kita ulangi lagi deh ini kurang apa ya ini sorry 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 disini tidak menggunakan ukurannya guys ya ya tidak ya tidak ya tidak menggunakan contoh jadi memang agak ribet eh kita apa di sini dipotong ya nih kita potong dari sini kita kejauhan ya guys ya oke kita potong aja seperti yang kayak tadi ini ini sorry udah udah seperti ini aja kalau udah seperti ini baru tinggal kita finish seperti ini kita kasih berapa disini kita kasih lima lima cukup guys ya lima 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 ehnya cukup ya lima kita kasih lima terus disininya kita kasih eh sekitar lima kurang sepuluh kurang juga dua puluh coba kita lihat pas gak guys ya eh oke lah oke pas tinggal kita bikin satu lagi yang ini terus yang bagian ininya kita bikin lagi oke nah kalau udah seperti ini 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 yang panjang seperti ini guys ya tinggal kita kasih warna kita kasih warna lagi yang kayak tadi ini kita kasih warna apa ya coba kita kasih aluminium deh aluminium nya kayak gini guys ya kelihatannya jelek aluminium-nium nya jelek tinggal kasih ini ajalah samain aja ini nya seperti ini guys ya udah selesai tinggal kita save aja oh saya disini kita bearing nya udah dipasang ya guys udah bikin nanti kita akan bikin tutorialnya untuk bearing nah tinggal kita bikin aja langsung kita langsung satuin objeknya disini kita akan gunakan dulu yang bagian ini dulu kita bikin satu terus kita ngambil bearing nya disini kita bearing nya kita ambil dulu ini bearing nya nanti kita akan bikin tutorialnya saya lupa belum bikin lagi tutorialnya terus seperti ini tinggal kita akan gunakan disini presis terus yang bagaimana nih yang begini tinggal kita klik aja begini nya terus ke sini eh bukan deh kesininya nih eh kesininya 3035 ya apa berapa ini saya pas amat ininya dudukannya nah masalah gak apa-apa ini sebagai contoh doang ya guys ya sebagai contoh doang saya lupa gak download dulu itunya contohnya kalau kita oke aja seperti ini terus tinggal kita bikin lagi yang tadi kita ambil yang baru dibikin yang ini terus tinggal kita puterin dulu kalau udah diputerin gak usah ya kita bikin dulu begini nya terus kita bikin dulu objek sini ya set ini aja di play dulu ya guys ya sorry kita klik dulu jauh kita play dulu ini ya ini bisa digeser jauh kita play dulu ini ya kurang ini apa kurang mundur kita geserin lagi oke kita geserin dulu kita bentuk sampai sini aja kita klik kita yang bagaimana tadi bagian ininya bagian kedua terus tinggal kita masukin ke bagian mana ini 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 kita puterin kita puterin ini bisa muter ini bisa muter seperti ini ini kita oke oke kita pasin aja kita puterin kita puterin ini kalau belum nah itu aja kalian dari kalian dari sudah ini semoga membaas videonya sampai jumpa kembali sampai jumpa kembali guys kembali kembali kembali